Breaking News Terbukti Korupsi Mantan Gubernur Maluku Utara dituntut 9 tahun penjara Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba alias AGK dituntut 9 tahun penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Selain tuntutan kurungan penjara, AGK juga dijatuhkan dengan denda ratusan juta rupiah Saksi hukum yang diberikan karena AGK terbukti sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan uang negara alias korupsi Tuntutan yang diberikan kepada AGK ini pada sidang lanjutan dengan agenda tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate, Kamis 22 Agustus 2024 Jaksa KPK meminta Majelis Hakim mengadili dan menyatakan AGK terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi jual-beli jabatan dan proyek infrastruktur mencapai 100 miliar rupiah lebih Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 300 juta rupiah subsidir 6 bulan Ujar seorang Jaksa KPK Selain itu, Jaksa meminta AGK dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 109 miliar rupiah lebih dan 90 ribu dolar Amerika selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Jika dalam jangka waktu tersebut AGK tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Dalam hal AGK tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun, tandasnya Terpisah Hakim Ketua, Kadarno mengaku, saudara terdakwa sudah dengar pada intinya saudara terbukti melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum sidang hari ini dan saudara terdakwa dituntut agar dijauhi pidana dengan kurungan penjara Saudara terdakwa dituntut penjara 9 tahun denda 300 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara uang pengganti 109 miliar rupiah dengan ketentuan Jika uang pengganti tidak dibayar maka dan juga 90 dolar Amerika kalau saudara tidak mampu ganti maka harta kekayaan saudara disita KPK paling lambat 1 bulan untuk menutupi kerugian negara Apabila saudara terdakwa tidak sanggup bayar maka akan menjalani penjara tambahan 5 tahun Sebagian barang bukti sudah dikembalikan ke yang berwenang dan sebagian sudah dimusnahkan dan sebagian dijadikan pada perkara lain Silahkan terdakwa berkonsultasi dengan penasehat hukum atas tuntutan ini, tuturnya Sementara itu terdakwa AGK dalam kesempatan tersebut menyebut dengan hasil tuntutan ini Bagi dirinya nanti semua akan diserahkan kepada penasehat hukum Yang mulia, soal konsultasi saya serahkan ke penasehat hukum, ungkapnya Di sisi lain penasehat hukum AGK, Hairun Riza menyebut pihaknya akan menyampaikan pembelaan secara tertulis dalam waktu sepekan ke depan Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!